Di Ibu Kota Jakarta, fenomena penjual kopi bersepeda alias Starlink memang telah wajar ditemui di kawasan pusat kota. Tak kalah dengan warna laba internasional, keberadaan Starlink telah menjadi penghapus dahaga para kaum urban dan pekerja. Dimana saja dan kapan saja, penjual Starlink ini siap menghampiri pelanggannya dan menyajikan aneka minuman. Dari kopi panas sampai minuman dingin. Tapi siapa sangka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, tak jarang mereka mengalami pengalaman mistis. Seperti Bayu, pria parubaya yang telah berjualan selama 4 tahun terakhir ini, mengaku sangat akrab dengan kejadian goib. Dari Bintaro sampai Jakarta Pusat, tak terhitung kejadian mistis menimpa Bayu. Awal dia bekerja, gangguan goib itu muncul hanya sekelipat saja. Terkadang hanya bau wangi yang muncul tiba-tiba, sampai botol minuman yang jatuh tanpa sebab. Saya sendiri dulu, teman-teman dagang udah pada pulang. Itu, apa sih, mahrib duduk sini. Biasanya tuh kalau mau mahrib ada aja bau-bau wangi, cuma saya yang anggapnya biasa. Terus tiba-tiba, a** saya jatuh sendiri, cuma saya pikir, saya mikirin positif, angin lah biasanya. Cuma dua kali, wah udah gak beres. Saya bilang, udah, beres-beres kah, saya pulang. Tetapi lama-kelamaan, kejadian mistis yang dialami Bayu, tak sekedar aroma wangi ataupun penampakan biasa. Salah satu yang masih diingatnya adalah, ketika Bayu mencoba menawarkan dagangannya kepada para pemancing yang sudah ia kenal lama. Anehnya, pelanggannya tersebut tampak acuh dengan kehadiran Bayu. Esoknya, Bayu baru menyadari kenapa pemancing tersebut terlihat pucat. Ternyata... Bahkan yang tak kalah menyeramkan ketika Bayu bertemu dengan pelanggan lamanya di kawasan kebayoran. Hafal dengan pesanannya, Bayu segera meracik kopi pahit kesukaan pelanggannya tersebut. Anehnya, pelanggannya itu meminum kopi panas tersebut langsung tanpa menunggu lama. Bayu pun tak menaruh curiga. Tetapi begitu dia membuat pesanan kopi yang lain, pelanggannya tersebut sudah hilang. Awalnya, Bayu tak berpikir aneh-aneh. Kesokan harinya, dia pun menanyakan keberadaan pelanggannya tersebut ke salah satu kenalannya. Selain itu saya nanya juga, Kak, ke perawat. Bang, itu motornya sih dijual. Bang, itu saya bilang itu. Yang mana? Si bang itu. Oh, emang kenapa? Malum kopi gue belum bayar. Belum bayar, katanya. Beneran lo, katanya. Iya, bang. Kopi sini sama saya. Panas-panas diminum, saya bilang. Itu baru tiga hari yang lalu, katanya. Meninggal. Masa iya, lo bohong aja. Di situ saya bener-bener dua kali itu nggak percaya, Kak. Kayak, ah makasih sih orang meninggal, bisa-bisa pesan-pesan kayak gitu. Cuman ya kenyataannya seperti itu, saya bilang gitu. Bahkan, sebuah kejadian unik sekaligus menakutkan, pernah membuat Bayu tak habis pikir. Saat itu, Bayu tak menyadari siapa wanita yang membeli kopinya. Dengan cueknya, Bayu bergegas meracik minuman, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Setelah dibayar, Bayu begitu saja memasukkan uang tersebut ke kantongnya. Tak lama berselang, seorang pembeli kembali menghampiri Bayu. Dia pun kembali meracik minuman. Setelah pembeli membayar, Bayu pun menyerahkan uang kembalian tanpa melihat secara seksama. Dan tanpa disangka, uang dari pembeli pertama tersebut ternyata berubah menjadi daun. Bayu pun kebingungan. Dia mencoba menerka-nerka siapa sebenarnya sosok goib yang iseng tersebut. Pembeli biasa gitu, Bang. Pembeli biasa, dia beli es, beli es. Dia kasih duit. Karena emang pikiran dia orang biasa, orang lewat. Dikasih lah tuh. Minuman duitnya diterima juga. Semua pengalaman goib itu membuat Bayu semakin percaya bahwa ada makhluk Tuhan lain di sekitar kita. Kini, Bayu memilih hanya berkeliling di area pemakaman di kawasan Jakarta Selatan. Dan di waktu itulah, tak terhitung lagi sosok penampakan yang muncul di hadapannya. Meski begitu, Bayu tak pernah kendur untuk terus mencari nafkah di jalan yang halal. Ya, kalau di pemakaman sih pasti ada, Kak. Pasti ada. Yang namanya jualan saya malam sampai jam 12, kadang ya jam 12 paling lama lah. Itu hawa merinding tuh pasti ada. Takut ada. Cuman kan niat saya kan jualan. Jadi hal seperti itu ya udah, anggap aja udah biasa gitu aja, Kak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax